5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar bersama Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 2 bermain di lingkunganku Sub tema 4 bermain di tempat wisata Khususnya untuk muatan pelajaran PPKN Aturan di tempat wisata Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Di sini ada percakapan antara Udin, Dayu, Lani dan Beni Mari kita baca bersama-sama Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan Apalagi di tempat umum Buanglah sampah di tempat sampah Kata Beni Maaf Beni Tetapi ini bukan sampah kami Jawab Lani Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni Selain itu apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum Terutama di pantai Tanya Bu Guru Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa Bu Jawab Beni Kalau aturan di rumah bagaimana Bu? Tanya Dayu Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah Dimanapun kita berada Sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah Bagaimana kalau kita mempraktekkan Membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah Setelah selesai kita akan bermain domba dan serigala Jelas Bu Guru Huri Jawab semua siswa Nah adik-adik semuanya Dalam bacaan percakapan ini Kita mengetahui bahwa Dimanapun tempatnya itu terdapat aturan Aturan itu ada untuk kita patuhi Di tempat umum ada aturan Kita harus menaati peraturan yang berlaku Di tempat wisata pun kita harus menaati aturan Aturan di tempat wisata ini bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung Jadi tadi Benny dan teman-temannya itu sedang berwisata ke pantai Nah di pantai sendiri ada aturannya adik-adik Tidak boleh buang sampah sembarangan Lalu tidak boleh berenang jauh-jauh dari pinggir pantai tanpa pengawasan orang dewasa Jadi aturan itu bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan dari semua pengunjung tempat wisata Contoh aturan yang ada di tempat wisata adik-adik Yang pertama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan Atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata Yang kedua menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata Yang ketiga mengantri saat membeli tiket atau karcis Yang keempat atau D tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan E jika di kebun binatang kita dilarang memberi makan hewan dan dilarang meloncat dari pagar pembatas F jika di pantai kita dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai Nah ini tadi adalah contoh aturan yang ada di tempat wisata Ini adalah gambar aturan di tempat wisata adik-adik Membeli tiket sebelum masuk ke tempat wisata Lalu mengantri saat masuk tempat wisata Menjaga kebersihan tempat wisata Menjaga fasilitas di tempat wisata Perhatikan gambar berikut ini Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata Dan berikan tanda silang untuk gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata Kita lihat gambar yang pertama Yaitu membuang sampah di tempat sampah Ya ini yang harus kita lakukan adik-adik Mengantri saat membeli karcis Ya ini harus kita lakukan ketika kita berkunjung ke tempat wisata Di sini memetik bunga-bunga Di area tempat wisata Tidak boleh ya adik-adik ya Itu namanya merusak Lalu ini adalah berjalan di tempat pejalan kaki Nah ketika kita ke tempat wisata ya harus berjalan di tempat pejalan kaki adik-adik Tidak di tengah jalan ya Lalu menginjak-injak bunga di tempat wisata Nah ini tidak boleh Apalagi mencorat-corat Barang-barang yang ada di tempat wisata Ini mencorat-corat benda yang ada di museum Ini juga tidak boleh kita lakukan Sekarang kelompokkan Hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah Dengan memberikan tanda centang Dan memberikan tanda silang untuk yang tidak boleh kita lakukan di rumah adik-adik Yang pertama membuang sampah sembarangan Tidak boleh ya adik-adik ya Lalu menyakiti hewan Tidak boleh juga ya Walaupun mungkin hewannya mengambil makanan kita Tapi kita juga tidak boleh menyakiti hewan Lalu menjaga kebersihan rumah Nah ini yang harus kita lakukan Membaca sambil tidur Tidak boleh dilakukan di rumah Menyirami bunga Ya ini harus dilakukan di rumah Menata buku Harus dilakukan di rumah Wah ini bertengkar dengan adik dan kakak Nah tidak boleh Membantu ibu dan membantu ayah Ini yang harus kita lakukan di rumah Jadi aturan itu berlaku di manapun tempatnya Ya tadi di tempat wisata Lalu di rumah itu juga ada aturan Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita mengenai aturan di tempat wisata Jadi aturan di tempat wisata itu Bertujuan untuk menjaga keselamatan kita Dan kenyamanan dari semua pengunjung Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax